Halo, selamat malam teman-teman semua Balik lagi sama Evan disini Kali ini kita lagi ngomongin soal How to work and study as an architect in Paris, France Kebetulan saya lagi mau ngobrol sama teman aku Sekali lagi, ini adalah platform aku untuk ngobrol Ngobrol bersama teman aku yang lagi di Perancis sana Nah, nanti aku akan kenalin ke teman-teman siapakah dia Dan teman-teman juga bisa menanyain Karena ini adalah obrolan santai atau ngobrol asik Dari tiap momennya kita bisa bertemu lewat IG sendiri Oke, nah sambil nunggu teman-teman aku Namanya akan aku perkenalkan Namanya Degede Jaya Antara Asli Bali, orang Dian Pasar Dan dia sekarang lagi berada dan tinggal di Paris, France Buat teman-teman yang mau kepo Gimana sih hidup di Eropa Gimana bisa jadi seorang arsitek di sana Dan pastinya buat orang Indonesia sendiri Yang mungkin merasa tidak yakin Untuk bisa berkancah di dunia internasional Ini adalah contoh dari teman aku Yang menembus kemungkinan tersebut menjadi nyata Oke Sementara aku menunggu dulu ya Sret-sret Maaf ya aku tidak mengartis Oke Sementara aku menunggu dulu ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana kabar di Perancis? Baik. Setelah Corona, semua mulai membaik lagi. Udah mulai bisa jalan-jalan. Oh, udah mulai bisa jalan-jalan. Kok nggak pakai masker sih? Pakai-pakai ini. Oke. Tapi di sini cuma masker wajib di transportasi publik. Terus, ya kalau udah kumpul-kumpul sama teman di taman, udah nggak wajib. So, sekarang video lagi di mana nih sekarang? Lagi di Disneyland. Lagi di Disneyland. Oke. Ya, kebetulan tempat tinggalnya cuma 5 menit sih dari sini. Terus, ini kan setelah Corona dia kayak also opening. Jadi, ada invitation gitu. Oke. Ada teman yang ngajakin. Jadi nggak bisa nolak. Tapan lagi gitu ya, gratis. Mau pamerin Disneyland dulu nggak sih? Di sini mah masih di itu. Apa sih di... Kita nyari tempat soalnya musuhnya di mana-mana kan. Ya, paling nggak kelihatan sih kastil yang terkenal itu. Tadi kita udah lewatin, gede banget. Jadi kita cari tempat yang kayak hutan-hutan gitu loh. Jadi, ya... Jadi, nggak kelihatan di Disneyland banget. Oke, gede. Mungkin di sini yang sudah join adalah teman-teman aku dan teman-teman Bide. Tapi kan mungkin kita masih ada yang belum tahu. Ceritanya Bide ini gimana sih? Kok bisa sampai ke Perancis? Dan sekarang, dia udah bilang udah 9 bulan tinggal di Paris. Nah, aku ini sebenernya pengen kepo. Bide ini sebelumnya, sebelumnya, sebelum memutuskan untuk berangkat ke Paris atau Perancis. Paris-Perancis itu gimana ceritanya? Ya, awalnya... Ya, pasti belajar bahasa dulu kan. Tertarik sama bahasanya gitu. Jadi, ada teman yang... Kebetulan dia ikut les Bahasa Perancis. Itu kesti aja gitu. Ya, sambil ngisi, sambil nambah. Belajar bahasa baru kan, yaudah ikut aja gitu. Terus, ya di... Di sistem... Apa namanya di sistem pembelajaran mereka kan diajarin tentang culture. Tentang apa yang bisa dilakukan di sini kan. Kayak pendidikannya gimana gitu kan. Terus, lama-lama tertarik dulu sama... Pertama, ngeliat offer dulu sih. Ngeliat... Kan offer kan keren kan. Kita di keluarga tinggal di Perancis. Terus, belajar tentang culture-nya di sini gitu. Terus, yaudah daftar gitu. Tapi, ya berusaha sampai lulus dulu kan. Minimal kan A2 tuh. A2, terus test A2 waktu itu les-nya di AAF Bali. Kalau di Jakarta namanya... IFI ya. Institut Tom dan Donisi. Ya, kalau di Bali namanya AAF. Nah, setelah itu daftar nih, daftar offer. Ya, ternyata cuma buat cewek. Susah, tapi buat cowok ada sih. Cuman agak susah kan. Lebih diprioritaskan yang cewek-cewek gitu. Ya, akhirnya yaudah deh lanjut lagi dikit. Biar bisa kuliah gitu. Kalau kuliah kan syaratnya... Kalau kebetulan aku jurusannya arsitek. Jadi, diminta level B1 kan. B1. Ya, sama kayak Jerman. Si Jerman kan levelnya sama kayak gitu kan. B1, kemudian B2. B1, C2. Nah, udah lulus. Lulus sambil kuliah. Ambil les. Terus lulus B1. Yaudah. Coba apply di sini. Ya, akhirnya keterima di salah satu kampus di Paris. Terus rangka. Tapi sebelum itu udah kerja sih sempat 2 tahun di Bali gitu. Di arsitektur, kantor arsitektur. Karena mikirnya kalau udah pengalaman kan bisa lebih gampang kan. Kalau di sini nanti mau kerja gitu. Nah, benar-benar. Jadi, ceritanya... Ceritanya, Bide udah ngambil kerja dulu kan. Di Bali 2 tahun. Yang fokus ke arsitekt. Habis itu... Jadi, selama 2 tahun tuh belajar bahasa Inggris sampai B1? Bahasa Prancis. Eh, Prancisnya sampai B1. Ya. Itu sambil belajar bahasa Inggris. Sambil belajar bahasa sih. Karena waktu apply kerja kan itu sama bule. Sama orang Inggris kan. Di Canggu. Terus aku udah bilang. Aku mau persiapan ke Prancis gitu. Jadi, kalau bisa aku setiap 2 kali seminggu izin les gitu. Kan sore-sore pulang lebih awal gitu. Jadi, izinin sama dia. Yaudah, kamu les aja gitu. Yaudah, setiap kali. Setiap kelasa Rabu aku bisa pulang lebih awal gitu. Emang udah persiapan. Terus, karena deket Canggu kan banyak tuh orang-orang Prancis. Jadi, setiap pulang kerja nongkrong dulu. Satu jam, dua jam. Terus ketemu orang baru. Jadi, banyak nih ketemu orang di situ. Akhirnya, ketemu satu orang yang menawarin. Mudah kalau kamu ke Prancis tinggal di tempat wajah gitu. Di Paris. Karena kan di sini yang mahal kan tempat tinggal kan. Iya, bener. Kalau sekolah gak terlalu mahal di sini. Apalagi yang negeri. Kalau buat public school itu murah. Lebih murah dari Indonesia bahkan. Itu sih ketertarikan kenapa kuliah di sini. Karena murah dulu. Tapi sekarang udah naik sih. Jadi, berarti posisinya Bide berangkat ke Prancis. Itu karena studi terlebih dahulu baru kerja. Atau dapat kerja dulu baru kuliah. Di sini. Ya, jadi kalau di sini ada namanya Alternong. Jadi, Alternong itu kita kuliah. Program Alternong. Kita kuliah di kampus itu dua kali. Terus di kantor tiga hari gitu. Kayak gitu. Nah, itu sih program yang mau aku cari di sini. Karena aku lebih suka prakteknya sih di arsitektur. Daripada belajar lebih ke akademis. Lebih ke teori gitu. Karena menurutku di Indonesia itu udah cukup lastik. Teorinya lebih ke pengalaman lapangan gitu. Karena bener-bener mau jadi arsitektur. Bukan mau jadi akademisi kan. Oke. Nah, gitu. Nah, jadi sampai Paris. Karena mungkin Alternong itu cuma bisa tahun kedua. Karena kita E3J. Jadi, karena kita orang asing kan. Jadi, bisanya cuma tahun kedua gitu. Jadi, tahun pertama aku magang aja di kantor. Oke. Nah, tapi magang di sini digaji. Ada standar gajinya. Dan lumayan. Kalau udah magang di sini gitu. Dan kebetulan karena di kantor itu. Aku sampai sini September. Terus Desember aku udah langsung cari magang gitu. Karena itu bukan magang wajib dari kampus. Aku mendahului aja. Aku tanya direkt. Boleh gak aku magang? Daripada teman-temanku. Saya udah program Alternong semua gitu. Karena aku kebetulan harus lewat satu tahun dulu di Perancis. Baru bisa ambil program itu. Nah, aku magang di kampus. Aku kasih. Eh, di kantor. Sorry. Terus, aku kirim CV. Terus, dia lihat CV-ku kan. Karena udah pengalaman kerja di Bali. Dia bilang, bosnya itu. Kamu bisa stay di sini as long as you want gitu. Kayak. Kayak kamu terserah deh sampai kapan di sini gitu. Nah, jadi. Kalau aku gak ada kampus. Aku ke kantor gitu. Kemudian kayak konfinement kemarin. Kan lumayan tuh kan. Tiga bulan. Gak ada kerjaan. Aku ke kantor tuh setiap hari. Kerjain dari rumah. Kerjaan kantor. Gitu sih. Jadi, bisa sambil kerja. Kerjain kantor. Terus, karena di arsitek kan. Jadi, karena proyeknya dia lumayan banyak di Perancis. Jadi, setiap minggu kita bisa visit gitu kan ke lokasi. Jadi, kadang ke Strasbourg kemarin minggu lalu. Terus, ya sekalian jalan-jalan. Dari kantor ngasih. Lumayan kan tiket kereta gratis kan. Walaupun cuma ngeliat kotanya sebentar. Tapi, ya lumayan buat mempertimbangkan. Balik lagi pakai duit sendiri gitu kan. Biar enggak. Biar bisa milih gitu. Oh, kayaknya yang ini aja nih. Biar lebih worth it gitu. Benar, benar. Ngefet gak sih, Bide? Proyek kamu yang di arsitek ini karena COVID? Kenapa? Ngefet gak sih? Proyek kamu bikin kayak fokus ke arsitek. Dan sekarang lagi kondisi COVID itu ngefet banget gak sih? Atau biasa-biasa aja? Dari kantor. Kalau denger dari si direkturnya sih, dia bilang selama COVID malah lebih banyak klien baru gitu. Jadi, makanya aku disuruh kerja. Makanya selama kontinemung disuruh ditanya bisa kerja enggak? Gitu selama kontinemung. Udah. Jadi, kamu mulai, kamu pagi sampai siang belajar. Terus, habis itu menuju sore ke malam kamu baru kerja? Enggak. Kerjanya, kalau lagi, apa namanya, bulan-bulan lagi pas semesternya aktif itu, tiga kali ke kantor. Tiga kali dalam seminggu ke kantor. Iya, full itu full day. Jadi, kampusnya cuma Senin Selasa gitu. Oke. Tapi gimana kampus, BD? Menyenangkan gak sih untuk studi di Perancis? Di sini? Ya, keren sih. Apa sih kerennya? Kerennya, apalagi kalau mereka tahu gitu dari mana gitu. Dari Bali gitu. Ah, langsung punya privilege gitu loh. Kayak dia lebih akrab, lebih cukup akrab. Kalau masuk punya privilege ya, kamu ya? Iya, jadi kayak undangan parti banyak gitu. Oke. Parti lover nih. Terus? Itu, gitu sih. Awalnya, awalnya mengikuti. Tapi lama-lama kayak, ah kalau parti terus gak lulus. Lulus nih. Iya, bener, bener, bener. Ya. Ngomong-ngomong, nama kampusnya apa sih, BD? Namanya Essam Design. Kampusnya Essam Design Paris. Bisa diceritain gak sih? Sebelum kamu apply, apply kampus. Kan kamu masih ada stay di Bali kan, pastinya. Gimana sih secara proses kamu apply sampai akhirnya kamu keterima dan berangkat ke Perancis? Oh, gitu. Kalau apply-nya ikut itu platform Campus Strong. Kalau udah biasakan yang ke Perancis pasti tahu Campus Strong. Jadi, kita daftar di sana dulu. Nanti dia yang, mereka yang bantu siapin berkas untuk seleksi administrasi lah sebelum berkasnya sampai di Perancis. Jadi, kita, itu biasanya buka di bulan, kalau gak salah, Februari udah buka. Februari. Untuk tahun depannya, untuk September. Untuk September. Nah, nanti kita udah diminta motivation letter pertama. Terus kalau arsitek kayak aku, kalau teknik itu diminta portfolio pasti ya. Terus level bahasanya B1. B1. B1 itu kalau setara sama IELTS itu lima ya. Lima sih kayaknya, ya kan? Lima, setara segitu. Tapi perlu menyatakan IELTS juga gak sih? IELTS aku siapin. Kebetulan kemarin waktu mau daftar sini aku daftar-daftar WFV juga. Iya kan? Oh, gitu? Iya, daftar WFV juga. Kebetulan waktu mau berangkat ke Paris itu kan ke Jakarta dulu kan. Kita kegedutaan, kita kayak cap kayak akte kelahiran gitu. Karena itu buat dapet kayak nanti asuransi Perancis itu perlu itu. Nah, itu ikutan juga. Waktu date, waktu pembuka itu kan. Kita pada login semua, ikutan. Cafe, terus pake laptop, pake HP, pake iPad, segala macam buat login. Eh, gak dapet. Kayaknya jahat sih ya ngambil-ngambil gitu. Tapi kuliahnya lancar ya, Biti? Ya, lancar-lancar. Kalian di semester awal sih. Semester awal aja yang agak susah. Cuman menurutku sih kalau dari Indo ke sini, karena di Indo kan teori di semester di Lisong itu, kalau di S1 itu padat banget ya. Kayak ke sini tuh ngulang lagi yang kita udah dapet di situ. Aku yang rasain ya subjektif ya yang aku rasain di sini. Terus yang terkenal cuman bahasa doang. Cuman ya waktu di kelas juga ngerasa kayak yang dosennya bilang, gak 100% angkep sih. Itu cara? Cuman nanti tanya. Tanya teman, tanya teman sebelah. Kadang dosen juga nanya, gede gimana gitu, bisa ngikutin gitu. Nanti tanya sebelah lah gitu. Nanti setelah kuliah nanya lagi. Terus kadang aku rekam kan. Pertama biasanya tuh direkam. Direkam selama satu hari kuliah, terus waktu dengerin, wah lepot juga nih kuliah, terus dengerin lagi di rumah. Yaudah deh, karena coba aku ikutin gitu. Akhirnya bisa sih. Tahun pertama udah lewat lumayan. Cuman dengan catatan bahasanya perlu ditingkatkan gitu. Oke, selanjutnya bahasanya lancar lah ya. Iya. Oke. Bagus. Sebenarnya di magang, magang itu sih yang sangat membantu banyak, karena kan kita waktu magang banyak komunikasi kan sama sama teman di kantor, sama atasan gitu. Jadi mereka yang melatih vocab kita, terutama vocab-vocab di dalam arsitektur, itu kan beda tuh kayak gimana bahasa arsitekturnya kayak gitu. Jadi menurutku banyak membantu di situ sih. daripada ngomong sama teman-teman, apalagi tinggalnya di Paris kan, mereka ngomongnya kayak, bayangin, halo? Iya, halo. Iya, bayangin kayak, kamu dari daerah pindah ke Jakarta, terus ngomongnya tiba-tiba lu gue-lu gue gitu kan. Kayak, kita agak susah kan. dan oke. Kira-kira boleh share gak sih video range per semester berapa di sana? Range apanya? Range budget per semester untuk kuliahnya nih. kebetulan karena ambilnya sekolah private school gitu, biaya hidup aja ya. Biaya hidup ya. Biaya peliha. Oh, biaya kuliah. Di sini, oke, gak apa ya. Di sini bayarnya sekitar 9.000 euro gitu. 9.000 euro. Untuk satu semester. Setahun. Kalau di sini setahun. affordable lah ya, Mas Dien lah ya. Ya, kebetulan tempat tinggal gratis gitu kan, ya, masih banyak membantu. Oke. Lagian Bidi juga udah kerja kan di sana, dan pasti juga dapat bergaji juga. Kerja sih buat itu dong. Buat apa? Buat sehari-hari dong. Buat kehidupan sehari-hari. Anyway, Bidi, kalau soal kamu kerja sama yang kuliah, menurut kamu, apa sih yang bikin kamu excited? Di sini, di Perancisnya. Di negeri orang yang jauh banget di sana. Apa sih yang bikin kamu excited? Sebenernya, ya, biar, bayangin bisa setelah ini bisa cepat kerja di sini sih. Bisa, bisa, oh iya lulus setahun lagi gitu. Tapi, di samping itu tetap sih buat kita kadang ngeliat, aku selama di Perancis ini ngeliat di Indonesia kalau lagi ada sayembara kompetisi arsitro, aku ikut terus. Itu salah satu buat kontribusi, buat kriindol Indonesia sih. Ikut membangun gitu kan. Oke. Masih ada ikut membangun lah ya. Ya, ikutan sayembara kan. Sekarang ada sayembara juga di Pelawesi gitu, ikutan buat. Nah, itu juga cara belajar sih, karena kan belajarnya langsung dari sayembara-nya ikut sama yang senior-senior kan udah pengalaman 20 tahun di estrik. Jadi, kita diajarin dari situ langsung. Oke. Selain dari kampus. Gila, seret. Ya Allah, aku merinding. Aku merinding. Dengar-dengar kan mau berangkat juga kan. Apaan ini? Gak boleh ngomong gitu. Oh ya. Gak boleh ngomong di forum ini ya. Anyway, Biti, kalau soal kamu living in Perancis, kamu pengen menjadi professional worker di sana gak sih? Kayak setelahnya in your future. Kamu bener-bener jangan di sini, di Eropa. Atau mungkin kamu akan mengembangkan sayap di Inggris, di Jerman. setelah kamu udah melakukan profesional selama dua tahun di sana. Ya karena di sini kayak kampusku tuh lebih ke kayak kalau dibilang kayak di Indus tuh lebih ya master sih judulnya cuman lebih banyak praktek kan. Jadi kalau lulus di sini udah dapet sertifikasi gitu berprofesi di Paris gitu di Perancis. Nah ya mesti kerja bentar sih di sini biar gak rugi kan dapet sertifikasi terus gak dipakai gitu. tapi lebih lebih pingin cepat-cepat balik ke Indus gitu. Kenapa emang? Ya pingin di situ aja pingin lebih berkontribusi di situ. Kalau soalnya udah tinggal di sini nanti nanti udah nanti kepentang gak mau balik ya. Iya apalagi udah kepincet kan. Iya itu dah makanya oke nice sekali. Mau ngomong Dek kalau misal kan kamu sekarang lagi summer kan ya di sana ya? Iya summer. Sama gak sih itu kayak di Bali summer-nya? Kadang kalau kemarin dua minggu lalu itu sampai 30 derajat gitu itu panas banget oh pending kayak pingin pindah ke Bali gitu kayak panasnya itu lembab gitu loh. Kalau kita kan panas-panas tropis itu kan enak ya udara udara tetep jalan gitu kayak bisa ke pantai terus suri-suri rendaman di pantai sampai sini udah kayak parah sih karena orang sini kan jarang udah pake gak jarang pake AC kan lebih ke pake heater waktu winter jadi ya pake kipas angin doang oke terus udah jalan-jalan kemana aja nih selama hampir satu tahun belum kemana-mana atau kamu emang gak pernah jalan-jalan ya karena sibuk kerja dan beli ya enggak sebenernya sampai sini nih kemarin ada graf kayak ada kayak kayak apa sih bilangnya apa ya graf kayak transportasi itu di blok gitu loh karena ada kayak unjuk rasanya itu gitu jadi mereka disini gak demo ke jalan gitu ya ada sih berapa cuman lebih ke transportasinya di blok buat buat cara mereka protes ke pemerintah itu selama dua bulan jadi aku dua bulan udah ke blok disini Desember Desember Januari ke blok terus Februari bebas bentar jalan-jalan menikmati Paris gitu kan eh ada corona lagi di bulan men parah sini gak bisa kemana-mana gak kemana-mana cuman kemarin sama kantor doang kalau lagi ngecek proyek kan yaudah sama kantor pun pakai perlengkapan masker segala macam tapi rencana tapi rencana rencana banyak rencana dinikmatin lah kan masih lama juga tinggal di Perancisnya iya culture shock apa sih Bide yang pertama kali kamu rasain di Perancis beda kalau di Indo kita ngobrol sama orang lebih cepat kan lebih cepat kalau disini kayak kita mau deketin mau ngomong sama temen itu agak agak susah sama pertama kali sampai sini aku deket-deketnya sama temen-temen di kelas yang asih-asih aja gitu karena agak susah kan deketin mereka itu aja sih yang susah terus makanan sampai sini makanannya kursinya besar-besar kan iya bener jadi beli satu burger itu bisa dimakan 4 hari wow aku sih aku personal kayak wah ini kayak banyak banget terus yaudah makanannya cari yang taste-nya lebih ke lebih ke salsi dikit kayak makan kebab gitu belum terus akhirnya temenku karena aku tinggal sama orang Perancis ini yang ketemu di Bali jadi dia yang perkenalkan sedikit-sedikit makanan Perancis diajarin bicara yang gitu yaudah jadi sekarang udah terbiasa gak lama sih itu cuma 6 bulan udah oke 3 bulan gitu udah tapi soal winter gak ada gak ada yang bikin kamu stres ya bikinnya Perancis gak ada cuman ditakut-takutin sampe sampe awal dia bilang kayak temenku udah bilang ini bakal jadi winter terparah nih selama selama dalam sejarah gitu temenku bilang kan dia kan suka bosing-bosing terus aku tunggu nih sampe tapi kok gak ada salju pun gak ada di Paris waktu itu di Paris gak ada salju kemarin halnya salju cuman putara dikit ya gitu nice banget so kalau aku resume nih ya kamu kan sebenernya kalau bisa dikatakan untuk sebelum kamu berangkat ke Perancis kamu sudah prepare ntar lebih dahulu waktu kamu stay ke Bali which is kamu pas waktu kerja kamu udah prepare untuk bahasanya setara kamu harus nge-complete sampe B1 kan kita kalau semisal bahasa Perancis disini namanya apa D-F-A-T atau apa D-F-A-T ya kan D-F-A-T D-F-A-T nah kalau soal itu kan biasanya A1-A2 B1-B2 sama C1-C2 so kita cuma bisa complete sampai B1 dan kamu apply kuliahnya sambil kamu mencari untuk project yang istilahnya bisa dikatakan kalau disini tuh sistem magang atau internship lah ya dan akhirnya kamu bisa melakukan sesuatu yang secara profesional kamu juga bisa belajar disana kamu living living with harmony lah selahnya kamu udah seneng-seneng juga disana I hope you can take care yourself gak boleh nakal-nakal disana oke boleh sih sekali-sekali jangan mati lover mulu gak lah itu cuma kalau ada temen baru so anyway boleh dong BD kasih tips atau keberanian mungkin buat temen-temen kan mungkin kita sendiri saya aku secara personal mungkin gak seberani BD untuk nge-prepare sampai harus berangkat ke Perancis yang sangat jauh dari tempat kita kalau kamu secara personal apa sih harus kita preparekan secara mental atau secara administrasi dan lain sebagainya buat temen-temen yang ingin masuk ke belahan Eropa ya sebenarnya aku gak well prepare itu sih sebenarnya di Bali karena aku mikir enggak aku juga bahkan di tahun pertama aku sempat ditolak di Perancis gara-gara administrasiku kurang waktu itu terus akhirnya aku daftar lagi tahun kedua gitu jadi tahun pertama itu itu waktu itu apa ya makanya dibilang ada berkas yang kurang di waktu daftar di aku daftar di Gerenog sama di Strasburg waktu itu dari situ itu pun cara aku buat mempush diriku biar kadang kan banyak uji banyak ini ya cobaan karena di arsitek banyak yang nawarin oh udah kegian proyek gitu setelah itu kan udah ngerjain mikir lagi ah udah nyaman nih dapat duit gitu di baling ngapain lagi berangkat ke Prancis tahun pertama tuh aku sampai beli tiket sebelum aku diterima disini loh beli tiket ke Prancis beli flight ticket langsung really? iya beli flight ticket terus sama temenku jadi aku cari bener-bener partner yang kita bisa ajak siap siap hari gitu loh kayak kita persiapan bahasa lah persiapan nanti motivation letter jadi dia yang mempush kita terus kita saling semangatin gitu kan jadi aku beli flight ticket udah beli flight ticket jadi udah pasti lurus terus kan jalannya karena tiketnya udah bayar udah mahal lagi kan tiket ke Prancisnya gitu itu tuh tahun pertama sambil aku cari-cari temen yang yang nanti bisa kalau di Bali kan karena banyak turis apalagi orang Prancis kita ya aku tiap hari mikirnya oh ketemu temen baru gitu gak harus orang Prancis lah orang-orang yang yang tinggal-tinggal di Eropa sini kita sambil cari relasi juga kan gak rugi kan nanti pasti dia yang bantu juga kok temenku setiap kali berapa bulan pasti nanya temen yang di Jerman nanya gimana rencana kamu ke Prancis udah jadi gak gitu ya pasti kita jawabnya oh iya tahun depan aku seperti anda yang selalu menanya ika aku ya ya kayak gitu apalagi temenku yang di Paris ini tiap bulan nanya pasti gimana gitu kamu perlu perlu jaminan dari aku gak keluarga ku disini bisa bantu kamu blablabla ya ya gitulah jadi itu terus aku juga waktu itu karena pikir kan ke Prancis kan walaupun nanti kita perlu juga siapin ya untuk kita bayar kampus halo kita siapin untuk bayar kampus rongs untuk administrasi kan perlu duit juga akhirnya aku coba-coba aku lihat bosku kebetulan di kantor ada kayak bikin proyek aku tiru proyeknya aku tiru bikin proyek bikin proyek proposal gitu kan terus temenku juga bilang nanya gini eh kita bisa gak sih bikin proyek ini ada orang yang mau invest gitu aku bilang bisa-bisa aku bisa bikinin akhirnya aku bikin proyek proposal terus kita coba tawarin ke orang-orang gitu gak siapan kita ke bar main gitu kayak tawarin ini aku punya proyek blablabla gitu kita kayak meyakinkan gitu kan kayak bikin bisnis akhirnya sebelum aku berangkat sebelum itu ada satu orang yang bilang aku mau tertarik sama proyeknya kita kita bikin kontrak terus kita jalanin akhirnya di re-proyek itu tiba-tiba aku bikin kayak wow kayak impossible gitu loh aku ngikutin apa yang dilakukan bosku terus aku lakuin sendiri cari klien sendiri blablabla itu kayak bikin proyek itu proyeknya waktu itu kebetulan bikin kayak small hotel gitu di Bali akhirnya deal terus kebetulan bapak ini dulunya lulusan dari di luar juga dari Amerika gitu jadi dia jadi mentorku selama persiapan kesini dia yang semangatin nanti hidup di Europa kamu kayak gini gitu kayak jalan itu kayak kayak diarahin gitu loh sendiri kayak yang penting kita ada niat dalam hati jangan lupa bikin itu juga kayak bikin motivation board kayak gitu tulis di tembok di dinding jadi itu juga apaan sih itu mah main stream itu main stream oke oke so terakhir nih belum kita tutup apa sih kesan atau pesan lah untuk teman-teman biar dia memiliki keperhatian seperti kamu wah terus di branding berani nih Pak gak berani branding dong harus branding dong kamu kan internasional teknik kalau kalau menurutku yang penting konsisten sih sama profesi yang sedang kita tekunin kita jalanin gitu percaya ke depannya pasti ada jalan yang buat kita next step buat buat improve selalu oke konsisten aja sih karena kalau gak konsisten kita ngeliat sebelah gitu aku pun contohnya gak konsisten kan WHV aku coba kadang kalau coba terima WHV paling aku serang di Australia aku udah pernah nyoba aku nyoba dua kali oke bener bener oh wow oke lah ya thank you ya buat waktunya buat sharingnya semoga teman-teman disini bisa mencontoh apa yang sudah kamu ceritakan I hope that aku berharap kamu sukses kamu sehat terus disana enjoy your every single moment in Paris dan see you in aku gak berani ngomong eh bentar nih aku mau nyapa nyapa itu nyapa ketua divisi ku di PPI Paris namanya Abigail hai Miguel ini nih namanya Abigail nih kamu aktif PPI juga disana iya aku langsung sampe sini langsung ya daftar lah gitu biar ketemu juga teman-teman orang Indo gitu jadi minggu depan juga kalau di PPI Paris kita lagi kita lagi memperkenalkan juga gitaran Paris dari video kok jadi promo nanti nanti ya yang mau berangkat ke Paris siapa tau kan ya yang berangkat ke Paris jangan lupa follow si ya nanti cara kita berangkat ke sini juga ada disitu lebih lengkap dan lebih detail gitu dari segi pendidikan terus dari segi budaya gitu nanti dijelasin that's good bukan promo ya tapi kan ngasih tau gak apa lah harus seperti itu biar kita memberikan jalan pada orang lain jalannya orang lain terlalu mudah dan gitu kan semakin kita memudahkan jalan orang jalan kita akan semakin mudah juga bener gak? bener oke thank you thank you for your time jangan lupa Ampin ke Paris ya kalau udah ke Eropa pokoknya kok dia jalan-jalan lah ya disana ya aku guide nanti aku ajak ke Disneyland siap siap kayak maksimum tahun depan deh video aku Amin Amin oke thank you Astungkara Astungkara Amin makasih thank you for your time thank you for your energy and opportunity yeah bye-bye bye